Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja guys, check this out! Pesepak bola Cristiano Ronaldo tetap bersemangat meski Juventus harus bermain tanpa penonton di pertandingan Debi Italia melawan Inter Milan pada Senin Dinihari. Pertandingan yang dimenangkan oleh Juventus 2-0 atas Inter Milan, diberikan oleh Aaron Ramsey dan Paulo Debala. Walaupun tanpa penonton, namun ada momen lucu di pertandingan tersebut di mana Ronaldo tertangkap kamera berpura-pura tetap melakukan tos dengan supporter imajinernya. Dia kemudian tersenyum di depan kamera sambil berjalan memasuki stadion. Berikutnya, ada kabar dari Liga Inggris di pertandingan lanjutan Manchester United sukses mengalahkan Manchester City di pekan ke-29 Liga Inggris 2019-2020. Manchester United menang 2-0 tanpa balas atas Manchester City. Dua gol MU dicetak oleh Anthony Martial pada menit ke-30 dan Scott McTominay pada menit 90 plus 6 menit. Meski Manchester City terus berusaha menjebol gawang MU, namun hingga akhir pertandingan, Pep Guardiola dan tim harus mengakui kekalahan atas Manchester United. Masih dari Manchester United, kini ada penyerang MU Anthony Martial berhasil menyamai rekor Eric Cantona dan Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol di pertandingan antara MU melawan Manchester City yang digelar Senin dini hari. Martial mencetak gol pembuka kemenangan untuk MU saat menerima asis dari Bruno Fernandes. Menurut Opta, Martial jadi pemain kedua MU yang sukses mencetak gol dalam tiga pertandingan derby Manchester secara berturut-turut. Selain itu, Martial juga mengukir nama di buku sejarah MU sebagai pemain pertama yang rutin mencetak gol kandang maupun tandang melawan Manchester City dalam satu musim. Setelah cukup membahas Manchester United, kini kita akan membahas rivalnya yaitu Manchester City. Usai kalah dari MU dalam laga derby Manchester, membuat manajer Manchester City, Pep Guardiola menoreh rekor pribadi yang tidak baik. Tim asuhannya telah mengalami tujuh kekalahan musim ini, itu lebih banyak jika dibandingkan dengan apa yang pernah dibukukan oleh Pep pada musim-musim sebelumnya. Selain itu juga, ini menjadi kali ketiga Guardiola mengalami kekalahan atas United di Piala Liga musim ini. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memberikan tanggapan setelah timnya memecahkan rekor kemenangan terbanyak di kandang Liga Inggris musim ini. Liverpool sukses mengalahkan Bournemouth 21 pada Sabtu lalu. Meski lebih dulu tertinggal, namun Liverpool berhasil mengakhiri kebuntuan lewat gol Muhammad Salah dan Sadio Manny. Kemenangan itu membuat Liverpool menjadi tim pertama Liga Inggris yang bisa meraih 22 kemenangan beruntun di kandang sendiri. Catatan itu juga memecahkan rekor klub yang sebelumnya dipegang oleh The Reds dilatih ketika Bill Sinclair. Klopp menggunakan untuk disejajarkan dengan legenda Liverpool itu meski timnya kini semakin dekat dengan gelar juara Liga Inggris yang pertama setelah 30 tahun lalu. Itu dia berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian, kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching! sub indo by broth3rmax